Intro Assalamualaikum Wr Wb Dekan dan Segenap Sipitas Akademika Fakultas Kedeteran Universitas Tanjung Kura mengucapkan selamat memperingati Dias Natalis Universitas Tanjung Kura JAK 63 Tahun 2022 Semoga Universitas Tanjung Kura terus berkembang dan maju di masa akan datang Untan bergerak, inovasi dan kolaborasi untuk Indonesia Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jurusan Kedeteran Fakultas Kedeteran Universitas Tanjung Kura merupakan salah satu jurusan yang memiliki peminat yang tinggi di Universitas Tanjung Kura karena merupakan satu-satunya jurusan kedokteran yang ada di Kalimantan Barat yang terletak di jantung kota Pontianak Pada saat awal berdiri pada tahun 2005 program studi pendidikan dokter berada di bawah Fakultas Nipah Untan yang kemudian pada tahun 2009 terbentuk menjadi Fakultas Kedokteran Saat ini jurusan Kedokteran Untan terdiri dari dua program studi yaitu program studi S1 Kedokteran dan program studi Profesi Dokter Kedokteran Untan terus bertumbuh untuk mewujudkan visi dan misinya visi kedokteran yaitu untuk menghasilkan dokter yang beretika dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional serta menjadi pusat penelitian kedokteran terkemuka di Kalimantan pada tahun 2025 Seluruh alumni berterima kasih kepada Universitas Kedokteran khususnya Fakultas Kedokteran dan seluruh rumah sakit yang ada di Kalimantan Barat sejauh-sejauh kami, guru-guru kami, guru besar yang ada di Universitas Kedokteran telah memberikan kami kesempatan untuk belajar, untuk menubah ini disini Pada akhirnya kami bisa melaksanakan tugas dan wajiban kami sebagai layar kesentangan kemasyarakat terutama dengan keberadaan keberadaan untuk taliwakan kita sendiri Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura merupakan salah satu dari 16 program studi farmasi negeri yang ada di Indonesia Ada pun fasilitas penunjang kegiatan perkuliahan dan akademik yang dimiliki yaitu Gedung Farmasi, Ruangan Dekan Ruangan Kepala Bagian Tata Usaha Ruangan Wakil Dekan Bidang Akademik Ruangan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Ruangan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ruangan Umum dan Keuangan Ruangan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Ruangan Rapat Ruangan Kepala Subbagian Pendidikan dan Kemahasiswaan Ruangan Kepala Subbagian Pendidikan dan Kemahasiswaan Ruang dosen sebagai ruang untuk bekerja bagi para dosen Sekaligus ruang untuk berkonsultasi bagi para mahasiswa yang mengalami masalah dalam pembelajaran Ruangan OSCE sebagai fasilitas untuk menguji kompetensi klinik mahasiswa Ruangan Kepala Subbagian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton